Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selanjutnya kami serahkan pada moderator Pak Dodi, silakan. Terima kasih. Ya silakan Pak Dodi, moderator. Terima kasih. 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 Keterangan, dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan untuk diterbiarkan. Bapak-Ibu yang hebat, kita lihat di sini bahwa ada kegunaan dokumen, yaitu memberikan bantuan informasi tentang isi dokumen kepada yang nomor 1. Terus menyiapkan alat usi yang terdapat tentang suatu keterangan dokumen. Dan dokumen dari kemusnahan, menyiapkan isi dokumen sebagai bahan keautentikan informasi yang termuat dalam dokumen. Ini ada macam-macam perjalanan bisnis atau dinas, ini apabila ditindul dari negara tujuan. Ini cuma ada, tadi sudah kita bahas, yaitu perjalanan bisnis dan dinas di dalam negeri. Ini yang dilakukan untuk keperluan kedinasan, yang tentunya juga merupakan tugas dari instansi kita untuk melakukan upaya-upaya melakukan sebagai hal yang terkait dengan tujuan dari kegiatan sebut. Yaitu maaf khusus, ini tentu sangat berhubungan dengan tugas-tugas perusahaan atau kantor ya. Lagi manfaat dari perjalanan dinas diantaranya memperhatikan hubungan antar kolega dan pelanggan. Terbanyak jumlah kolega dan pelanggan memperkenalkan produk sejarah dari satu perusahaan dan memperluas daerah kemasukan. Ini kalau kita bicara bisnis. Tapi tentunya kalau terkait dengan instansi kita ya, sebenarnya juga kita perlu adanya promosi keluar dari instansi kita atau ada hal lain yang harus kita lakukan, yaitu semacam kerjasama dan instansi yang ada. Kalau begitu sekalian, ini tentunya bahwa itu juga ada juga sambilnya di alis. Itu dokumen yang dikaitkan dalam perjalanan dinas, yaitu ini tentunya untuk perjalanan dilakukan. Setelah itu kita membuat akara atau membuat draft yang terkait dengan rencana kegiatan kita yang akan dilaksanakan. Terus ada janji ketemu. Janji ketemu dengan siapa? Ini sudah berisi tentang waktu, lama, kegiatan, dan perusahaan atau kantor mana. Ini kita untuk janji temunya. Pasti kalau kita melakukan kegiatan keluar, pada ada surat tugas. Dan surat tugas biasanya juga dinamit dengan PPD, surat perintah dan dinas. Pahal utama yang harus dipersiapkan, ya Ibu sekalian, yaitu terutama kita membuat perencanaan perjalanan. Apakah kita mau melakukan perjalanan lewat darat, lewat laut, ataukah lewat udara. Ini tentunya penting sekali, ya Ibu sekalian, yaitu membesarkan transportasi. Biasanya kalau kantor itu sudah berjalan dengan baik, kantor yang banyak besar, tentunya ada pihak atau bagian yang menguruti tentang itu. Jadi kita tinggal berangkat, tidak memikirkan kapan kita beli tiket, kita naik apa, nginep di hotel mana, kita nggak usah pikir. Biasanya ada bagian tertentu yang menuruti itu. Tetapi seandainya, kita tidak ada bagian yang menuruti itu, maksudnya kita harus putusnya kita menurutkan. Terima kasih telah menurutkan. Terima kasih telah menurutkan. maka diberi kalau keluarga bisa paspor bisa dan lain sebagainya sehingga di saat itu sejumlah sekian dan sebagainya sebenarnya juga sudah diperkirakan kita akan mengikuti berapa hari, berapa malam atau keberkalahan kita nanti akan kemana lagi akan melakukan perjalanan lanjutan mungkin ini juga harus dipersiapkan jumlah jumlah kalau kita mungkin tapi yang pasti kalau sudah dipersiapkan jumlah dari rumah sesuai dengan masyarakat yang ada sudah diperkirakan jumlah di rumah tapi yang akan dikunjungi Terima kasih. 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 ini bisa terjadi dari bisa untuk pegawai, bisa untuk usahawan, dan bisa untuk pelajar. Maka kadang-kadang orang menyalahgunakan kunjungan gitu ya, menyalahgunakan izin tinggal, maka ya ini otomatis kalau ketawani rupiah imigras yang akan di deportasi pastinya itu ya. Nanti yang menyalahgunakan izin tinggal. Ini untuk berdasarkan tinggal entry, yaitu fiscal yang penggunaannya hanya dalam sekali pakai. Untuk pegawai, setelah masalah lakunya habis, ini bisa tinggal entry. Jadi bisa multiple entry. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersama, sampai di sini. Terima kasih. Saya akan kembali. Terima kasih. Terima kasih. perjanjian dengan Israel kalau kita melakukan kartu kuning atau yellow card dengan kartu sehat kartu yang menerangkan bahwa ini pemiliknya sehat dan terbebas dari penyakit menuar seperti hepatitis, sakit lancar dan seterusnya dengan agensi kaku ini maka sesuatu tidak akan menerangkan penyakit kepada orang lain di negara lain yang akan diunjungi, ya ini kalau di luar negeri ini pertanyaan yang namanya Yeroka sebelum berangkat, akan dilihat akan di pastikan bahwa orang ini tidak mempunyai penyakit yang menular kalau sekalian, kalau kita melakukan perjalanan ke dalamnya, tidak ada fiskal ini fiskal terus berjalan ke luar negeri ini adalah penyakit berangkatan yang dilakukan oleh seorang, maaf, yang dikeluarkan oleh seorang warga negara yang ingin pergi ke luar negeri terus pembayaran fiskal ini dilakukan pada saat kita akan berangkat di bandara atau pada saat berangkat di bandara ini ada pembayaran fiskal untuk bicara biaya tergantung dari pemerintah tergantung dari tuan yang ada terus untuk yang terakhir itu exit permit ini adalah pengesahan atas diizinkannya seorang pegawai pemerintah melakukan perjalanan binis ke luar negeri jadi jika seseorang menggunakan produk biru ini maka wajib mendapatkan exit permit dokumen ke luar negeri ini kalau dokumen yang harus dipenuhi kalau kita melakukan perjalanan ke luar negeri yang terpenting jadi pastinya Bapak Kalian ini sudah yang saya sampaikan bahwa untuk checklist ini penting sekali checklist dokumen perlengkapan ya baik kita melakukan perjalanan ke luar negeri dan kadang-kadang kita akan juga untuk FFD yang terbaru juga dilampiri yaitu jenis kegiatan mulai waktunya tanggalnya dan juga ada kurian kegiatan jadi selesai melakukan perjalanan itu kita ada hasil itu kita melakukan apa acaranya poin-poinnya apa ini juga kita harus melaporkan ini atau baik-baiknya seperti itu kalau itu kan hanya dilahirkan surat tugas jadi selesai gitu ini datang atau pulang ke asal itu tinggal dicairkan ke daerah gitu itu ada perseratan yang lebih detail lagi ya jadi ada laporan yang disampaikan itu Pak Infus kalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan memproses perjalanan bisnis yang mungkin nanti akan dipandu oleh Pak Edi mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan terima kasih Pak Arief Haji teman-teman guru hebat yang disuruh tentu ada yang memperhatikan serius tapi tentu ada laporan di chat bahwa suaranya timbul tenggelam karena jaringan sambil menunggu pertanyaan dari para partisipan saya tanya ini kan rata-rata kan Bapak Ibu Guru ini ya terutama saya ini kan dari sekolah swasta mungkin ada contoh Pak format SPPD surat tugas atau dan kelengkapannya itu kalau dari pemerintah kan biasanya resmi kalau dari swasta mungkin kan formatnya beda-beda mungkin ada contoh yang bisa dibuat Pak Arief Haji ya baik terima kasih Pak itu ada di file saya cuma itu kan dari kata usaha Pak yang buat kata usaha itu sama dibutuhkan ya kita scan bisa itu kita kirim jadi kalau di data kami begitu kita ada tugas posisi ke kami ke saya gitu terus itu tinggal membuatkan surat nanti tugasnya kemana ada SPPD ada surat tugas ada lembaran itu Pak hasil kegiatan yang kita lakukan itu itu ada Pak barangkali substansi SPPD itu isinya apa mungkin formatnya bisa beda kalau ya ya saya memberikan SPPD substansinya yang pasti itu apa kalau SPPD itu kan begini Pak itu kan surat perintah perjalanan dinas di depan itu ya ada SPPD pastinya SPPD itu kan orang melakukan kegiatan dan disitu kan juga diketahui oleh pimpinan atau pihak yang mengundangkan atau pihak yang dicatangin hingga telah dia tiba tanggal berapa pulang tanggal berapa memang memang ada beberapa yang begini Pak katalah lebih dari satu hari itu dibuatkan lembar dua ada yang satu juga ada yang satu dia datang tanggal berapa cukup satu aja ada yang dibuatkan dua lembar sesuai dengan jumlah hari yang dilakukan itu juga ada Pak bergantung cintasi masing-masing ya prinsipnya begitu ya ada yang merintah ada yang didatangi yang mengundang ada tanggalnya jelas dan dilampiri laporan kegiatan kalau gak salah kalau uang negara kalau uang yayasan barangkali mungkin lebih dilimit lagi lebih detail lagi permintaannya baik itu dari Pak ini dari Bu Kotimah ini saya pernah dengar kalau perjalanan ke luar negeri harus menunjukkan tanggungan dengan nilai tertentu benarkah begitu? betul-betul Pak betul maksudnya bagaimana itu penjelasannya? gini Pak gini Pak itu maksudnya begini ada beberapa negara contoh contoh kayak di Eropa Pak ya di Eropa itu dia ada istilahnya ada tabungan Pak ya ada jaminan lah jaminan minimal 50 juta Pak sepertinya gini Pak Edi bahwa kalau kita lihat gini di Bali ya maaf ya Pak di Bali enggak semua turis cahaya Pak itu ada turis yang kadang-kadang juga maaf ya mungkin terbang mereka menekat gitu ya sehingga dia di sana minta-minta sebeginya ini ada seperti itulah ini harapannya dari negara tertentu terutama di Eropa Pak itu dia memperlakukan itu supaya Pak atau ketakalah warga negara lain yang datang ke negara yang dituju itu tidak mengalami kendaraan di biaya Pak dalam melakukan apapun dia sudah terkapur dengan biaya yang ada itu harapannya itu Pak maka ya ada aturan yang dia buat minimal ada deposit sekian deposit 50 juta di Rusia itu seperti itu di Eropa Indonesia memperlakukan itu Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalau masuk ke dalam negerinya itu yang namanya bisa Indonesia memperlakukan bebas wisat itu untuk banyak negara selain tujuan-tujuan untuk menarik itu apa itu Pak maksudnya Pak sebenarnya hubungannya dengan SPPD negeri kalau nggak bayar berarti kan kalau uang negara berarti sangunya dipurangi begitu kan begitu kan ya pastinya gini Pak bisa itu juga memudah masuk ya ke suatu wilayah suatu negara dipertimbangkan masak-masak antara negara yang dengan dipertimbangkan ini kalau wakil negaranya banyak datang ke Indonesia atau begitu ya seperti kaya kina hewan Pak ya ini ada juga dipertimbangkan untuk dinebaskan bisa itu ya sehingga wakil negara itu kalau mau ke Indonesia kan dia tidak direbutkan begitu ya dengan aturan menurut maka bisa bebas dia masuk bergondong ya ini makanya merapakannya tidak hanya dari usatawan investor asing terutama bisa masuk dengan mudah investor-investor yang masuk dengan risiko tentu dengan risiko dengan risiko tentunya risikonya ya pastinya juga risiko yang ada pastinya hanya tadi Pak kalau dia yellow card tetap dipakai ya yang lain mungkin mestinya juga selektif lah pastinya selektif mungkin juga kalau tidak memerlakukan situasi tadi ya untuk di Eropa penyata penasukian gitu kan memang risikonya akan seperti di Bali banyak jadi ya sambil menunggu yang bertanya mungkin masih ada waktu tiga menit saya sambung tadi tadi kalau perjalanan ke luar negeri itu kan kalau orang sakit kan gak boleh bagaimana dengan orang sakit yang mau berubat ke luar negeri ini memang hubungannya dengan SDPD atau mungkin ada orang sakit yang pakai SDPD berubat ke luar negeri sakitnya sakit fiktif sakit fiktif kali makanya tadi kan kita membahas tentang perjalanan dinas tentunya di dalam perjalanan dinas tadi kan di awal saya sampaikan ada perjalanan dinas kalau dalam negeri ada di luar negeri nah kalau di luar negeri kan kita muncul juga pesan-pesan pesan-pesan itu dokumen dokumen itu yang saya bahas jadi dengan orang sakit dan SDPD mungkin perjalanan dinas dirangkai dengan berubat juga ada mungkin gitu ada akunum berapa mungkin sehingga awalnya SDPD-nya ke luar negeri tahu-tahu dia berubat itu mungkin ngeras-nus mungkin mantap tambahan pengetahuan teman-teman yang berstatus pegawai pemerintah maupun tidak kalau keluar daerah karena urusan tugas maupun urusan bisnis tentu berhubungan dengan dokumen SDPD surat perintah perjalanan dinas tidak sekedar surat perintah selembar kertas tetapi banyak dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan nanti-nanti ke luar negeri di belakang masih ada Pak Dodi mungkin ada komentar Pak Dodi co-moderator Pak Dodi halo oke masih belum adanya penyalahgunaan penggunaan visa itu penyebabnya penyalahgunaan penggunaan visa masa gimana itu Pak penggunaan ini ini dari bu sampai overstay overstay itu kan itu kan kalau kita lihat di visa itu kan dua minggu itu kan jadi tujuan di awal ya tujuannya apa bekerja melakukan melakukan di beberapa tempat kita lihat di Jakarta kemarin juga ada dokumennya di tempat ternyata dia menyalahgunakan izin tinggal maka di titikannya dia sudah habis sudah lebih dari dua minggu ini kan juga menjadikan masalah jadi jadi ini penyalahgunaan visita ini penyebabnya apa kadang-kadang mungkin ini ya kadang-kadang di suatu negara atau mungkin dalam penurunan visita ini sangat mungkin juga berbeda mungkin yang dikenakan biaya terentu ini juga bisa menyebabkan penyalahgunaan kenapa kok bisa itu ada rencang kunjungan ya terkait kunjungan wisata wisata berbeda juga berbeda oke masih satu menit barangkali masih ada teman-teman yang mau dikomunikasikan sebelum disimpulkan oleh Pak Ripai nanti kami akan tutup selaku moderat sekaligus pos oke Pak Ripai barangkali bisa disimpulkan XPPD dalam bentuk yang terkena ya terima kasih Pak Edy bagus sekali yang hebat pada intinya begini bagus sekalian bahwa dalam melakukan perjalan dinas ini kan tentunya tidak hanya pimpinan saja ya ke staff atau ke kebawai juga melakukan itu asal juga ada disposi yang diberikan ke kita maka kita juga harus menjalankan dengan baik dan di dalam juratugas juga ada SPPD ke sekalian ya sejak SPPD itu kan terkait dengan perjalanan yang kita lakukan tentunya di masing-masing juga punya draft punya acuan ketakalah perjalanan itu kemana sih tujuannya itu juga punya hitungan dari titik nolnya kantor sampai lokasi itu berapa kilometer berapa rupiah itu juga ada hitungan nah dan juga ditentukan sendiri oleh kantor itu ataukah ada perbuknya peraturan bupati yang mengatur itu besaran SPPD itu kan pengganti transport setelah kita melakukan perjalanan kita melakukan keseri kantor maka kita ada pengganti transport yang dilakukan ini juga bermacam-macam itu ada kriterianya dari uang harian dan lain sebagainya itu ada tergantung masih-masing terus kita lihat bahwa tadi kita coba kita share bahwa ini jangan terpenting ceklis ceklis kita buat form ya ceklis kelengkapan apa yang akan kita bawa kita bawa terus kita jangan sampai ada yang ketinggalan dari sekalian nah itu penting ya penting itu sehingga kita berangkat melakukan perjalanan dengan nyaman tidak ada sesuatu apapun yang ketinggalan terutama dokumen itu Pak kesempatan dari saya Pak Edi terima kasih Pak Edi terima kasih Pak Rifai teman-teman guru Heberi terima kasih tapi belum membayangkan apakah kita nanti akan perjalanan luar negeri atau perjalanan dalam negeri tapi yang jelas di dunia pendidikan maupun dunia bisnis pasti ada surat perintah perjalanan jangan sampai perjalanan dinas ini jadi ini pengalaman dan pemahaman dan pengatauan untuk kita semua terima kasih Pak Rifai mohon maaf atas segala kekurangan kami membawakan moderator sekaligus kami sebagai host juga mohon maaf melayani teman-teman melayani teman selamat malam sampai ketemu lagi pada room yang berbeda di page 5 104.5 di sini jatim jadi itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bapak Ibu yang belum absen monggo disilahkan absen dulu barangkali ada yang sudah mempunyai persiapan terus masyadah dan kami t 움ان ay 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 m Bapak-Ibu yang Pengen tampil untuk isi sesi 11 Tidak apa-apa, mohon di persilakan Terus yang Bapak-Ibu yang sudah Menyelesaikan Dua kali host, dua kali moderator Dua kali presenter Enam kali peserta Atau yang mendekati Kurang satu dua Tapi paling tidak Kalau yang sudah mendekati Bisa disiapkan Bloknya Jadi Silahkan Bloknya disiapkan Kalau yang sudah punya Oke, tapi Kalau beberapa kali Saya share tutorial untuk membuat Blok Belum ternyata nih Besok Besok Oh gitu Besok Jadi Kena di Kena di Kena di Kena di Kena di Kapan Kemana Kena kemana LBMP LBMP Kemana Kemana Pak Ede LBMP LBMP Supervisi mutu Oh Eh Supervisi Supervisi mutu Sambil 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 Dalu-dalu Dawa Di Sambil Eh Itu player Player Bareng Juga harus Disetorkan Ya Ditaruh Di Blok Semua Oh Tidak Jadi Begini Blok 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 Dari Konten Rumah Belajar Itu Aja Jadi Rumah Belajar Dibuka Dibaca Topik Yang Kita Sampaikan Itu Disampaikan Mana Di Presentasi Itu Bukan 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 Jadi 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 Begini Kan Ada Rumah Belajar Rumah Belajar Dot I Itu Nah Disana Ada Konten Banyak Sumber Belajar Banyak Buku Banyak Macem Macem Terserah Mau Pengen Konten Yang Mana Yang Direview Artinya Review Istilahnya Kaida Kaida Review Mungkin Paragraf Pertama Ulasan Detail Review Semacam Ulasan Ulasan Detail Terhadap Barang Yang Kita Review Terus Kelebihannya Apa Kalau Ada Kelebihan Berarti Kita Ada Penguatan Bahwa Menguatkan Tentang Kelebihan Itu Sehingga Orang Yang Membaca Itu Pengen Tertarik Untuk Melihat Bahwa Ini Memang Ada Kelebihannya Terus Ada Kekurangannya Dari Kekurangan Itu Kita Memberikan Saran Kesimpulan Cukup Jadi Sekitar 3-4 Paragraf Selesai Selesai Itu Itu Termasuk Perseratan Oh Itu Tagian Tagian Jadi Nanti Kalau Di LPMP Itu Sampai Lima Hari Kalau Enggak Salah Di Dengan Masih Nututi Nanti Nanti Saya Sampaikan Setelah Saya Koordinasi Tapi Yang Jelas Saya Bocoran Dari Jakarta Kalau Untuk Itu Masih Untuk Presenter Sudah Dua Kali Moderator Sudah Dua Kali Beberapa Kali Ada Yang Overload Terus Peserta Berapa Kali Artinya Kalau Sekedar Hanya Dinyatakan Lulus Lulus Gitu Kantong Tugasnya Di Tagihannya Diunggah Lulus Kalau Penyat Tahan Lulus Saya Pastikan Lulus Lulus Kantong Tugasnya Itu Nanti Dari Siamolek Kalau Dulu Di Bet Satu Sampai Empat Itu Yang Bikin Kantong Tugas Itu Kor Wile Kita Pusat Koordinator Pusat Cuman Kor Wile Dibit Akses Tapi Kalau Sekarang Karena Ini Distandarisasi Siamolek Tarik seluruhnya Semuanya Masuk Di Siamolek Makanya Kemarin Disarankan Bukan Disarankan Diwajibkan 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 Untuk Aktivasi Akun Siamolek Jadi Bapak Ibu Saya Mengingatkan Sekali lagi Bikin Bikin Akun Siamolek Terus Diaktivasi Akunnya Itu Karena Nanti Yang Mengeluarkan Sertifikatnya Disana Akun Siamolek Jadi yang dibuka Apa dulu Ini Buka akun Siamolek Sudah Tapi Lali Oh Sudah Ya Maksud Maksudnya Sudah Pernah Sampai Di Namanya Terdaftar Di Siamolek Ya Yang Diedarkan Kemarin Itu Untuk Daftar Pelatihan Itu Ya Ya Betul 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 Oh Sudah Nah Kalau Kalau Sekarang Ini Sekalian Ngobrol Sama Teman Teman 2 Host 2 Moderator 2 Presenter Ini Melancangi Corwell Dululah Tidak Apa-apa Daripada Nanti Kelihatan Teman Teman Yang Tidak Tau Gak Sampai Tau Info Jadi Kalau Moderator 2x Host 2x Presenter 2x Beserta 6x Itu Kalau Sudah Takianya Diunggah Bisa Dipastikan Itu Lulus 99% Lulus Dengan Sertifikat 32 jam Tetapi Kalau Plus Blok Blok rumah Belajar Review Di Blok Estet